sub indo by broth3rmax subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton selamat sore selamat sore untuk saudara-saudaraku teman-temanku dan sahabat-sahabatku dimanapun anda berada oke ini sore yang masih penuh dengan kasih sayang Allah ini izinkan saya untuk buat video pendek yang mengupas tentang cara yang sederhana atau cara mudah untuk sembuh dari asam lambung, gedan, ansieti oke kali ini saya akan menyampaikan tanda-tanda bahwa anda sudah mengalami yang namanya psikosomatis artinya begini ketika anda sudah mengalami tanda-tanda anxiety disorder maka otomatis anda akan mengalami yang namanya gangguan psikosomatis oke agar anda lebih paham agar anda lebih mengerti maka akan saya sampaikan tanda-tanda gangguan psikosomatis oke gangguan psikosomatis ya gangguan psikosomatis ini tanda-tandanya tanda-tandanya adalah jantung itu berdebar begitu ya jantung itu berdebar gangguan gangguan hehehe 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 jadi sangat tidak nyaman sangat tidak nyaman karena saya sudah mengalami itu merasakan itu sehingga hehehe empati saya akan sangat tinggi kepada anda yang sekarang ini mengalami asam lambungan dan psikosomatis oke selanjutnya itu ada keliengan oke jadi tanda selanjutnya adalah anda akan sering mengalami keliengan oke setelah itu leher dan punda itu kaku ada juga tandanya itu kayak mau pinsan ya hehehe ya jadi ada itu usahakan-akan mau pinsan oke jadi kalau segera pinsan tidak apa-apa kalau hanya akan mau pinsan akan mau pinsan itu lebih tersiksa karena sebenarnya pinsan sendiri itu kan tidak masalah ya jadi itu adalah cara tubuh untuk menghentikan serangan serangan atau itu adalah pinsan itu cara tubuh agar anda tidak akan semakin parah lagi begitu itulah cara tubuh menghindari serangan-serangan rasa yang macam-macam itu jadi cara tubuh untuk untuk merduksi untuk mengurangi serangan-serangan atau mengurangi efek dampak buruk dari tanda-tanda yang lain maka caranya adalah untuk mengistirahatkan otak atau tubuh itu ya pinsan itu jadi tubuh itu canggih ya mencari risiko yang terkecil oke setelah itu muncul ada rasa keringat dingin jadi muncul muncul ya memang keluar keringat dingin begitu setelah itu nafas terburu-buru oke setelah itu ada tremor tremor dan berkedut itu jadi ada rasa tremor dan berkedut setelah itu artinya ada juga rasa kedutan tapi kedutan ada gatelnya kedutan atau gatel setelah itu ada artinya ada rasa ada rasa aneh rasa aneh di kaki dan tangan oke setelah itu muncul gangguan lampung insomnia sulit tidur ada rasa mudah lelah dan rasa tidak di bumi jadi kayak di awang-awang jadi kaki ini tidak memanjat tanah tapi kayak kayak di awang-awang dan semuanya blur begitu jadi memang begitulah rasanya oke jadi video akan saya sambung di video yang berikutnya oke begitu ya tetap semangat salam sehat salam S5 yaitu ternyata untuk sembuh sehat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe like and share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati